Oke selamat pagi rekan-rekan, hari ini kita ada sharing ya, kita mempercantik tampilan PowerPoint Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga bisa mempercantik tampilan PowerPoint ya Tapi memang semuanya base kreasi ya, base kreatif kita termasuk juga sense of arts ya Nah pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengganti atau mempercantik tampilan PowerPoint Yang pertama pastikan warna background dan tulisan ya, background yang soft boleh hitam ya Terus kemudian tulisannya yang membuat mata nggak lelah pokoknya ya Warnanya yang jelas, model fontnya yang jelas nanti ya, next Kemudian tulisan harus kontras ya, sehingga mudah dibaca Nah caranya seperti ini sebenarnya masuk ke desain ya Terus kemudian format background Pilih solid fill, nanti terus kemudian disini ada pilihan Warna ya Oke mungkin kita praktekkan Jadi kita bisa klik Desain ya Kemudian pilih format background Dan disini kita pilih solid ya Solid fill Kita bisa ganti-ganti backgroundnya Warna hitam atau warna apa ya Warna kuning ya Kalau kuning, kalau seperti ini pasti akan sakit matanya Mungkin kita bisa atur di transparansi ya Transparansi, nah ini Kalau seperti ini mungkin agak soft ya, lumayan Tapi jangan warna kuning lah sepertinya ya Pilih warna yang soft ya Nah seperti ini masih agak soft Nah Adem, pilih yang adem di mata ya Pilih yang adem di mata Nah Boleh ya Sering saya lihat juga banyak yang presentasi Warna background menggunakan warna yang soft-soft seperti ini Nah kemudian Pilih font yang mudah dibaca ya Beberapa website menyediakan pilihan font ya Ada font squirrel Ada 1001 free fonts Ada da font Ada x E-XL-G-Bridge Abstract fonts Font shop Font space F-Fonts net Dan sebagainya Dan lalu kemudian Download dan install font ya Tutup dan buka aplikasi kembali Dan Kalau misalnya kita mau Menginstall font ya Caranya gampang sebenarnya Tinggal ini Kemarin kita sudah latihan ya Disini ada beberapa font Misalnya kita Mau Install ini ya Kick the font Ini tinggal di klik Nah Install Karena ini sudah already Ya gak apa-apa ya Replace Nah terus kemudian Sudah selesai Kita tutup ya Kita kembali ke powerpoint Nah Sebenarnya kalau misalnya Kita mau insert Font ya Yang font tadi Yang barusan kita install Gak akan ada ya Jadi Ya ini misalnya seperti ini Kita cari kick tadi Saya lupa Ini Sorry ini sudah Sudah ada ternyata ya Karena sudah di install Kalau belum ada Otomatis Kita harus keluar dulu ya Ini model kick font Seperti tulisan powerpoint tadi Kick font Kick the font ya Nah tulisannya seperti ini Alignnya bisa di middle ya Nah Pilih macam-macam font Yang mungkin memang cocok Untuk kita Yang mana ya Terserah Ya cara pilih font ya Gampang ya Tinggal pilih disini ya Lalu kemudian ukurannya Besarnya berapa ya Bisa diperbesar Bisa diperkecil Kemudian next Variasi font untuk judul Pilih font yang menurut Anda menarik Berikan warna Background Jika memang dibutuhkan Untuk memberikan kesan kontras Atur Transparency Plur Angle Distance font Melalui opsi format shape Dan submenu font Jadi Contoh ini ya Kita pakai ini misalnya Nah ini kita anggap Tulisannya bagus Kita bisa Format disini fontnya ya Format shape ya Jadi kalau misalnya dari awal Kita bisa pakai Klik kanan Kemudian format shape Dia akan muncul seperti ini Nah Kalau ini masih shape option ya Pilih yang Shade Do Nah di Shade Do ini kita bisa Otak atik ya Dari tulisan yang seperti ini Kick font ya Kita amati Ketika transparansinya ditambah Dia akan muncul seperti Kesan timbul ya Blurnya juga pengaruh ya Nah itu pengaruh ya Kelihatan blurnya Angle Juga pengaruh kebayangannya Ya Atau mungkin kita besarin Biar jelas banget ya Blur Angle Distance Nah Kelihatan jelas Transparansinya Ditambah Tidak terlalu ini Nah jadi kelihatan Nah inilah cara menghias Mempercantik tulisan ya Nah Tapi perlu Diperhatikan Kalau teman-teman Mau Mengganti Menghias tulisan seperti ini Pastikan dulu tulisannya Baru kita Format ya Seperti itu Kemudian Pondudul sudah Kemudian Ini tadi sudah ya Diklik Terus kemudian Pilih yang Shade Do Atur transparansinya Nah Berikan gambar Yang sesuai dengan Tema presentasi Cari gambar di Google Sisipkan Format PNG Kita bisa cari gambar Di Google Macem-macem gambar ya Misalnya Kita masuk ke Google Chrome Misalnya kita cari Bisnismen ya Ini banyak gambar Bisnismen Pilih aja Sesuka kita ya Cari yang bagus Yang cocok Dengan tema Misalnya ya Contoh misalnya Kita ambil yang gambar ini Klik kanan Kemudian Save image Pastikan Formatnya JPG ya Kemudian Save Nah Kalau sudah Tersave gini Kita kembali lagi Ya Disini kita bisa Sisipkan ya Misalnya disini Kita kembali kesini Kita sisipkan Insert Pictures Kemudian Masuk ke Download ya Kayaknya ini Nah ini gambarnya Kita bisa sisipkan Orangnya ya Jadi misalnya Kalau seperti ini Kita bisa Send to back Misalnya ya Pake send to back Tulisan ini Akan muncul Sudah tampak Lumayan keren lah ya 70% Bisa Nah Pada dasarnya Kita bisa buat yang Seperti ini Ya Dengan Gambar dengan Background ya Ini ada Backgroundnya Background warnanya Atau Kita mau Supaya Hanya ambil Orangnya ya Ada cara yang cepat Daripada kita harus edit ya Cara yang cepat Saya lihat dulu Slide nya Urut Tenggak ya Ini ya Nah Ada cara yang cepat Untuk kita bisa edit Ya Dari yang seperti ini Ke Yang hanya ambil Gambar orangnya saja Ya Jadi caranya gini Kita cukup Masuk ke Website Namanya removebg Ya Remove.bg Bg Bg ya Kemudian kita enter Kita selek foto Kita pilih Tadi ya Ini Foto Businessman nya Kita upload Dia akan memproses Kita bisa lihat Outputnya bagaimana Nah Ini outputnya sudah Terpotong orangnya Kita download Oke Sudah download Kita kembali ke Sini ya Ketika kita akan Masukkan Kita bisa insert Seperti tadi Pictures Kita cari gambar orang Nah Yang ini putih File nya Type nya PNG ya Nah Jadinya Hanya orang Seperti ini Ya Tidak ada gambar Background nya Sama sekali Ini memang Karena tadi Gambarnya gede Dia motong Hanya orang Jadinya seperti ini Dan ini kita bisa Crop ya Kita bisa crop Gak ada pengaruh Crop ya Tapi supaya Kalau misalnya Kita mau sisipkan Yang lain Bisa ya Gak ngabisin Space Gak tumpuk-tumpuk Seperti itu Nah ini sudah jadi Ya Lalu pada dasarnya Kita juga bisa Download File PNG ya Nah Kita bisa Pakai yang ini PNG Guru PNG Guru Ini ya PNG Guru Disini Sudah Sangat Banyak Misalnya kita Cari People Banyak gambar-gambar Yang bagus Yang bagus Di PNG Guru Nah kalau Ambil gambar Jangan yang di atas Karena ini iklan Dari shutterstock Kita bisa Ambil gambar-gambar Yang free Contoh Misalnya kita mau ambil Yang ini Kita tinggal klik Download free download Di sini Klik free download Otomatis dia akan Terdownload Ke bawah Kita kembali ke PowerPoint Insert Picture Cari gambarnya Tadi Nah Usahakan Kalau misalnya kita Mau cari font yang Sorry Gambar yang Tanpa background Pastinya File nya PNG Ya Ini contoh Aja Gambar pensil Jadi pensilnya Tidak kelihatan Karena Ujung runcingnya Warnanya Sama dengan Background Diatur aja Bagusnya bagaimana Kemudian Ada website Yang lain Ada clean PNG Ada flat Icon Untuk pilih Icon Ada PNG Ada free pick Ada free png Dotcom Terserah kita Pilih ya Lalu kemudian Kalau kita mau kreasi Tadi kita masih crop Ya Manipulasi bentuk Dan sebagainya Nah kita masuk ke Manipulasi bentuk Ya Jadi ada fasilitas Dari Microsoft Office Yang mungkin kita Belum pernah tahu Ya Kita bisa bentuk Gambar Ya Dari Shape Jadi kalau misalnya Kita biasa Pakai insert Kemudian Shape ini Ini kan ada Macam-macam bentuk Kita bisa ambil Dan kemudian Kita bisa buat Yang seperti ini Ya Jadi ini saya buat Dari ellipse Dan segitiga Ya Nah caranya gampang Misalnya kita mau Mau coba ya Ambil aja Ellipse Ya Kemudian kita Insert lagi Segitiga Misalnya Kasih warna Supaya beda Nah Caranya begini Gambar Segitiga Diklik Ya Kemudian Tekan Control Kemudian Gambar ellipse Juga diklik Jadi Semua gambar Yang akan kita Edit Ini Semuanya Terselect Terpilih Nah Otomatis Disini ada Option Pilihan Apa namanya Menu Ya Bird shapes Terus kemudian Kita pilih Bird shapes Disini ada Union Combine Fragment Intersect Dan subtract Subtract Ya Kalau combine Union Jadi seperti ini Combine Jadi seperti ini Kemudian Fragment Jadi seperti ini Karena sama-sama Hitamnya Tidak kelihatan Kemudian Intersect Jadinya Seperti ini Substract Jadinya Seperti ini Kita bisa Buat Macam-macam Bentuk Misalnya Kita mau Buat Hiasan Di pojok Seperti ini Bertuliskan Segitiga Contoh Misalnya Contoh Misalnya Oh sorry Contoh Misalnya Seperti ini Kita mau Bentuk Segitiga Untuk kita Taruh Disini Kita bisa Akalin Kontrol Tekan Kontrol Tekan Shift Kemudian Di Pilih Intersect Dan ini Kita bisa Sisipkan Disini Saya kasih Nama Dan sebagainya Ini agak Gak pas Tadi Gak apa-apa Nah Kalau misalnya Disini Kita mau Hiasin Mau Kasih Tulisan Tinggal 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 Terima Terima kasih Terima kasih pilih ini ya terus kemudian kasih aja tulisan misalnya ARBP Indonesia ya taruh disini selesai ya kita bisa kita tetap bisa hias tulisannya format shape kemudian pilih sido transparansi ya jadi tulisannya timbul mau ganti fontnya boleh bisa ya ini kita bisa lakukan seperti ini kemudian ini tadi langkah-langkahnya ya nah kita bisa menggunakan ikon ya di Microsoft Office ya yang original bacakan sama lah ya ada fasilitas icon ya kita bisa pilih disini icon kemudian akan muncul icon hanya kita harus online ya memang ya macam-macam jadi kita bisa sisipkan kalau misalnya kita mau buat infographic dan sebagainya ya contoh misalnya kita buat hiring step seperti ini ya pertama recruitment cari ngadidat seleksi lamaran yang masuk di telpon ya kemudian interview dulu terus kemudian tes siku tes misalnya disini tes praktek deal nego gaji tanda tangan PKWT kita bisa tuliskan seperti ini ya kalau zaman sekarang memang banyak yang membuat satu banyak langkah ya banyak banyak kontennya banyak pokoknya di satu halaman ya kita bisa buat yang seperti ini nah ketika kita akan menempatkan gambar dan tulisan pada umumnya kita bisa tempatkan di gambar di sebelah kanan atau sebelah kiri dan tulisan di sebelah kanan atau sebelah kiri ya tergantung kalau misalnya memang judul kalau misalnya judul lebih baik tulisannya di sebelah kiri ya tapi kalau misalnya kita sedang bercerita sebaiknya tulisannya sebelah kanan dan gambarnya sebelah kiri ya itu tergantung selera juga sih ya bagaimana kesan artistiknya kita tampilkan karena memang kalau misalnya kita mau membuat namanya powerpoint yang sekarang harus juga memperhatikan segi artistik penempatan gambar dan tulisan ya oke mungkin itu yang saya akan share ya semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian next nanti akan ada sharing yang lain lagi selamat mencoba ya kompetens, springs, confidence maka kita harus coba sehingga kita bisa confidence menggunakannya maksimal untuk diri kita sendiri selamat mencoba rekan-rekan sekalian selamat mencoba ya